Saya sebetulnya ingin dan saya kalau sudah dikasih panggung ini saya bisa bicara 2-3 jam. Tapi saya harus hati-hati karena nanti disempreet karena tidak boleh kapalnya. Karena saya selain Menteri Pertahanan, saya sudah resmi menjadi Kamuat Presiden. Tapi saya tidak boleh bicara visi dan visi. Saya tidak boleh bicara, tapi, tetapi sebagai mantan, sebagai mantan panglima, mantan general, saya bisa merasakan getaran hati saudara-saudara. Dan saudara-saudara pasti bisa merasakan getaran hati saya. Tolong, kalau ada wartawan, ada Bawaslu ya, saya tegas di sini. Saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini. Tolong dikatakan, saya tidak minta dukungan Kepala Desa, Jawa Barat di sini. Pada hari ini, tapi, 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 saya berharap, berharap dan tidak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa, bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Tapi, Tuhan, tidak salah, kan? Tidak salah. Dari wajah iku-ibu, dari suara saya sudah merasakan, benar-benar saya merasakan. Terima kasih, terima kasih. Saya kira, tidak usah panjang lebar lagi ya, sini jalan. Sudah? Jadi, zaman sekarang, pemimpin hidup jalan terlalu banyak bicara lah. Banyak bicara, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Yang jelas apa, ke rakyat? Benar ya? Ibu-ibu, ibu-ibu, mikir bagaimana anak saya seorang yang baik? Benar? Bagaimana ada susu untuk anak? Benar ya? Kalau semua anak Indonesia dapat susu, isi yang baik, pertahanan kita akan kuat. Betul? Gaya Menteri Pertahanan selalu bicara tentang pertahanan. Berarti, pertahanan yang kuat, berarti semua anak Indonesia harus minum susu yang banyak, dan harus makan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kabupaten. Terima kasih, rakyatnya Kabupaten. Terima kasih. Hati saya, terima kasih. Mari kita membangun negara yang hebat Mari kita nampak jawabanan adalah Pertahanan Indonesia Kalau Belanda menyerang kita usir Kalau ada lagi yang menyerang kita usir Seluruh rakyat akan usir semuanya Terima kasih